Untuk umpamanya Rasulullah pernah ngimami, terus ada anak kecil nangis Rasulullah tidak melaksanakan surat seperti biasa, tapi diperingan Bacaan suratnya juga diperpendek Ini imam atau sopir yang faham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa kali saya temui di Masjidil Haram Utamanya sholat duhur Bahkan sholat jumlah Itu membaca suratnya Kulau Duhur Bilfalak dan Kulau Duhur Bin Nas Pendek Saya temui kuliah sama kulhu Itu Jumatan Mbak Biasanya Jumatan itu disunakan Baca Sabihis sama halatakah Ini dibekah Utamanya Kalau waktu panas-panas sekali Itu membaca kuliah sama kulhu Itu imam yang faham Kalau imam tidak faham Pokoknya mengikuti keumuman Ya biasanya Sabihis sama halatakah Puan Nas Bahkan Bahkan ngapunten Beberapa kali saya temui di Mekah Ini di Mekah ya Itu sholat duhur Tanpa dikasih kesempatan sholat kobliyah Tidak dikasih kesempatan Setelah adhan Ya Belum satu menit Itu komat Jadi tidak dikasih kesempatan Karena Pak Puan Nas Ya Ya kalau yang Di belakang-belakang itu Tidak rasa Kalau yang diputarannya Ka'bah itu Puan Nas sekali Ya Dan ini Imam yang faham Semacam-semacam itu Ya Contoh Mbak Manya Rasulullah pernah Ngimami Terus ada anak kecil Nangis Ya Rasulullah Tidak melaksanakan sholat Seperti biasa Tapi diperingan Bacaan Suratnya juga diperpendek Ini Imam Atau sopir Yang faham Ya Kalau sopir Enggak faham Ya Ya Apa adanya Begitu Nah ini Kita upayakan Jadi imam itu Enggak gampang Jadi jangan sampai Kita itu Memaksakan diri Jadi Jadi imam Padahal Belum mampu Tiga imam Imam Shafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Itu Yang Baha jadi imam Pertama Adalah Pimpinan Wilayah Jadi pimpinan Wilayah disini Ya Cuma Yang mampu Jadi imam Ya Nah ini Pimpinan Wilayah disini SD SMP SMA Agak mengenal Apa-apa Agama Ya beda lagi Ya Yang kedua Itu adalah Ahli fikir Ya Jadi ngerti Hukum Ya Dan selanjutnya Sampai Bacaan itu Yang keempat Atau kelima Ya Woconnya ampi Suaranya enak Fikirnya Enggak faham Batal Atau Enggak batal Enggak faham Ini juga enggak Kecuali Untuk Banyak hafalan Itu imam Hambali Itu Menekankan Banyak Hafalan dulu Di atas Tapi kalau Tiga imam ini Adalah pimpinan Nah ini pimpinan ini Juga Sampai Ke Tiga belas Bahwa itu Orang yang Paling gagah Kalau Mumpahnya Rata-rata Sama-sama-sama Dilihat Ini yang Paling gagah Ini yang Paling ganteng Didahulukan Ini Cara-cara Jadi Jadi imam Oleh karena itu Kita juga Harus banyak Belajar Jadi Ini ada pertanyaan Beliau pernah Membaca Keterangan Ya Entah khatis Atau yang lain Bahwasannya Imam itu Sebaiknya Yang banyak Afalannya Banyak Banyak Bacanya yang baik Dan seterusnya Ya Memang ada khatis Begitu Dan ini Dipakai oleh Madhab Hambali Nah kenapa Madhab Shafi'i Tidak seperti itu Orang yang Tau pandang Tau pandang kan Pemimpinan Coba kita lihat Ada khatis lagi Yang menggantikan Imam Ketika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Sakit Itu siapa Abu Bakar Padahal Baca Abu Bakar Hafalan Abu Bakar Jauh dengan Ubay bin Ka'ab Zahid bin Sabit Jauh Bagus Bagus beliau Kenapa Abu Bakar Nah itu loh Karena orang terpandang Karena pembinaan Disaksana Ya Jadi Kenapa tidak Zahid bin Sabit Itu Hafalannya Bagus Karena Beliau Adalah Penulis Al-Quran Jadi Kenapa Tidak beliau Tapi Abu Bakar Ya Itulah Yang dipakai oleh Tiga Madhab Ini Jadi Salah satunya Finalitas Tadi itu Nah Tadi Yang Dibaca Tadi kan Karena Bacanya Bagus Yang Yang Dinomor Satukan Tapi Tidak Itu Abu Bakar Itu Bacaannya Jauh Dengan Zahid bin Sabit Ya Hafalannya Jauh Juga Ya Bahkan Kata Sayyidina Aisyah Rasulullah Sakit Aisyah Suruh Abu Bakar Untuk Nihami Tidak 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 Kenapa Abu Bakar Kalau Nihami Nangisan Nah Nangisan Tetap Abu Bakar Itu Nangis Bacanya Juga Tugak Pas Itu Nah Itu Jadi Dua-duanya Mempunyai Dasar Ya Jadi Dari Mahdab Syafi'i Punya Dasar Mahdab Hanafi Punya Dasar Mahdab Hanafi Eh Mahdab Khambali Itu yang Dipakai Hatis Yang Diutamakan Banyak Afalannya Terus Apa itu Bacanya Bagus Dan seterusnya Tapi Kalau Mahdab Masyafi'i Maliki Khambali Itu orang yang terpandang Nah orang yang terpandang itu Ya pimpinan disitu Ya Jadi Umamanya Ngapunten Ngapunten Sekali lagi Ngapunten Disini Ada Apa tadi Mu'adim Ustaz siapa itu Ustaz Bhalim Ustaz Bhalim Saya yakinlah Kalau Ustaz Bhalim Itu sama Ngapunten Ngapunten Ada Imam yang biasa Jauh lebih Bagus Ustaz Bhalim Ya Tapi Kenapa Beliau Tidak jadi Imam Watif Umpamanya Ya Ya Sesuai dengan Hadis ini Ya Jadi Apa Sesuai dengan Madab Shafi'i Ya Tidak harus Yang Pandai Membaca Dan seterusnya Itu Itu yang orang terpandang dulu Yang di Dilihat Ya Kalau disini Umpamanya Calon Pak Lura Sudah gak calon Udah Jadi Nah ini orang terpandang Ya Jadi Jadi Imam Jadi gak salah Ya Hatisnya ada Bahkan Anak kecil Umur 7 tahun Itu Ngimami Ya Ngimami Dari kafilahnya itu Karena banyak Afalannya dia Belum balik Belum Tapi sudah Mumayis Mumayis itu Faham Mengerti Tentang dirinya Ya itu Boleh Jadi anak kecil Ngimami Boleh Ya Ini anak Usia 7 tahun 8 tahun Kalau Pengertian Faham Tentang Sholatnya Terus Apa itu Dulu ya Sebelum ada TPK Kalian kan banyak TPK Pak ya Itu Ada Salah satu Pondok Pesantren Anak-anak Yaitu Di Kanjeng Sepuh Sedayu Ya Yang diterima itu Usianya 5 Setengah tahun 5 tahun 5 tahun Sampai 7 tahun 2 tahun Di sana Ya Itu Inden Masuknya itu Jadi Umumnya Umumnya 3 tahun Sudah daftar Karena Kebutan Belum ada TPK Lulus dari sana Hatam berkali-kali Jadi 7 tahun Itu sudah Hatam Berkali-kali Di sana Ya Satu-satunya Karena Pendidikan Nah Pondokan saya itu Dua lulusan sana Itu kalau Jenguk Tidak boleh ketemu 2 tahun itu Tidak boleh ketemu Anaknya Jadi kalau jenguk Itu jam 9 malam Kalau sudah tidur Pindang Begitu Itu kita lihat Hanya lihat saja Mungkin Bapak-bapak yang Anaknya Atau keluarganya Pernah Mondo di sana Dilihat jam 9 malam Setelah itu Pulang Begitu saja Nah pulang Ambil nangis Tentunya begitu Enggak pernah Nisa ngomong Ya Jadi Apa Kecil-kecil Kalau sudah mampu Boleh Menjadi imam Menurut Matab Shafi'i Baik Baik Ngimami Sholat Sunnah Maupun Sholat Wajib Boleh Kecuali Ya Pak 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 Ini warnanya Apa Kulit cahaya Ini Kulit tangan Semuanya Lihat coklat Kan gitu ya Enggak Putih Nah putih Nah yang betul Yang mana Coklat juga Betul Karena kenyataan coklat Putih Putih juga Betul Karena kenyataan putih Nah kalau orang itu Bisa memahami Mempelajari Yang disini sama sini Nah Ada orang Punya pernyataan Coklat Tidak menyalahkan Ya Itulah Bunanya kita Banyak Memahami Tidak seperti Kata dalam Tempul Kumpamanya Mudah-mudahan Sedikit ini Dibarungi Hidayah Halallah Subhanallah Mudah-mudahan Segala hajat Kita dikabulkan Allah Segala kesulitan kita Dibantu oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak kita Menjadi anak Sholeh-sholeha Taat kepada Allah Patuh Danur Kepada kedua orang tua Yang mengasih keturunan Mudah-mudahan Allah Berikan keturunan Yang sholeh-sholeha Yang mengasih jodoh Mudah-mudahan Allah Berikan jodoh Yang sholeh-sholeha Mudah-mudahan Di antara kita Keluarga kita Handa tolan kita Tetangga-tetangga kita Yang saat ini Sedang sakit Baik di rumah sakit Maupun di kediaman Mudah-mudahan Allah cepat Mengangkat penyakitnya Menyembuhkan penyakitnya Dan mudah-mudahan Allah Berikan kesabaran Kepada yang sakit Dan dengan kesabaran ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat seluruh Dosa-dosanya Dan mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang yang menjolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan